Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan saya Reza Gopi ini adalah konten kedua saya mengenai filter saya mau bikin DIY biofoam jadi karena biofoam itu murah sebenarnya cuma kalau bisa kita membuat sendiri kenapa tidak ya kan sini saya pakai barang-barang yang murah jadi kenanya lebih murah daripada beli biofoam dan hasilnya misalnya lebih bagus daripada biofoam untuk pertama bahan-bahannya itu cukup mudah kita cari akan kalau di sekitar kita ada jika bisa kita gunakan yang pertama yaitu kita ambil wadah seperti ini ya ini temperware emak-emak ya ini saya tidak beli karena kebetulan ada di rumah ini tempat kue sisa-sisa lebaran kemarin bisa lihat ya ini seperti ini kalaupun beli mungkin ini Rp5.000-Rp10.000 atau mungkin bisa lebih murah karena saya juga kurang tahu ya harganya ya ini untuk tempat media filter seperti ini ya yang kedua yang saya pegang ini pipa ya pipa ini beri murah satu gini panjang satu lonjanya itu sekitar Rp10.000 jadi saya cuma beri setengah itu harga Rp5.000 ya di toko-toko ikan di daerah yang kedua yang kedua itu solder ini solder nanti untuk membuat lubang di pepanya jadi ini saya beli yang murah-murah enaknya nanti ini bisa dibikin untuk berulang kali ya dipakai berulang kali ini harganya Rp10.000-Rp20.000 lumayan kan buat aset bisa dipakai berulang kali terus untuk media filternya ini yang pertama ya ini batu besar-besar tapi lebih bagus itu pakai koral jadi koral-koral ikat dari korak-korak karang nah itu karang-karang yang kecil itu lebih bagus untuk media yang dipakai di toko ikan biasanya banyak yang jual itu harganya juga murah karena saya cari juga juga dapat ini ada bekas dari akuarium dulu saya ini lavaro saya pakai dulu nah ini sama ini ya batuan lecil sama ini pasir malang pasir malang ini cukup mudah di toko-toko ikan dicari bisa berkilonya atau mungkin belisi cukupnya juga bisa ini cukup murah juga antara Rp10.000 sampai Rp30.000 itu sudah dapat berapa kilo gitu ya saya juga kurang tahu tergantung di tokonya masing-masing ini pasir malang seperti ini ya untuk prosesnya saya akan melubangi dulu ya saya akan melubangi dengan solder cukup bagian bawahnya segini sesuai dengan kebutuhan tinggal diukur aja seperti ini ya saya ambil segini nanti kita lubangi setengahnya seperti ini oke kita panaskan soldernya dulu kemudian selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Hai wadah untuk menaruh kopi sebaiknya ini diisi air dulu saya terlampakar ini langsung dimasukkan takutnya ini pasti marah ini akan keluar semua jadi kalau kita kasih air nanti akan lebih bagus di akan kita isi air dulu hai 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 penuh ya ini kan ada yang naik-naik ini bisa tidak dikinikan biar turun karena pastinya ini sudah kering sudah tidak pernah dipakai lagi sudah lama jadi ada kotoran-kotoran yang naik yang bagus itu ini dicuci dulu ini karena saya bebas akuarium dil langsung saya pakai nah untuk medianya Hai saya pakai Hai tempat bekas Nani emang warna nya dada kuning karena setelah saya pakai untuk pengandapan air ini sudah dicuci dulu nanti juga dimasukkan seolah tidak ada yang naik kecuali kotoran-kotoran nanti tinggal diampir aja trus untuk yang terakhir jangan lupa mesin aerator dan selangnya oh iya kalau mau beli batunya ini cari yang ukuran kecil paling kecil karena apa nanti itu biar bisa masuk ke dalam pipa plastik ini untuk luarnya angin saya coba dulu ini saya tes sudah bagus ini maaf ya agak kotor karena ini ada bekas keong-keong hama ini yang seperti saya tunjukkan tadi cukup buat masuk ya sudah masukkan saja ini ini dibiarkan agak lama dulu biar airnya sudah bagus nanti bisa untuk dimasukkan indukan-indukan kupi ini yang mempertenang oke cukup sekian saya dari reza kupi mohon bantuannya untuk like subscribe atau komen atau mungkin ada yang kurang bisa ditambahkan di komen jadi kita bisa saling-saling sharing biar banyak ilmunya banyak manfaatnya oke dari terima kasih